Libur hari kedua setelah lebaran, ribuan pengunjung memadati Gembira Loka Zoo. Pengunjung didominasi rombongan keluarga yang berasal dari wilayah Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pihak pengelola kebun binatang Gembira Loka memprediksi puncak kunjungan di Gembira Loka Zoo akan terjadi pada hari Sabtu ini seiring dengan berakhirnya masa libur lebaran. Libur hari kedua setelah lebaran, dimanfaatkan rombongan keluarga untuk berkunjung ke obyek wisata untuk menghabiskan waktu libur lebaran. Salah satu lokasi wisata yang menjadi tujuan para wisatawan untuk menghabiskan libur lebaran tahun ini adalah kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta atau kini akrab disebut GL Zoo. Saat libur lebaran ini, sebanyak 5.000 pengunjung diprediksi memadati kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Mereka umumnya merupakan rombongan keluarga yang berwisata untuk melihat aneka satwa koleksi kebun binatang seperti satwa gajah, peruang madu, hingga aneka satwa zona peting zoo dan reptil. Khusus momen lebaran ini, pihak Gembira Loka Zoo juga menampilkan koleksi satwa terbaru GL Zoo, yakni satwa henak yang didatangkan dari Afrika untuk menghibur pengunjung yang datang di GL Zoo. Sebenarnya kalian mudik juga ke sini, terus nyari tempat wisata, ternyata kan belum pernah ke sini juga. Jadi berkunjung ke kebun binatang Gembira Loka. Tanggapannya gimana? Seru sih banyak hewan-hewan, terus juga pertama kali lihat heina kan ya. Rata-rata memang didominasi dari luar kota, karena kami juga pengecekan termasuk di parkir, terlihat banyaknya kendaraan yang dari luar kota. Memang dominasi area Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan sekitar. Jadi estimasi kemungkinan puncaknya akan ada di hari Sabtu dan Minggu. Pihak Gembira Loka Zoo sendiri memprediksi puncak kunjungan wisatawan di GL Zoo pada momen libur lebaran tahun ini akan terjadi pada hari Sabtu pekan ini, di mana tingkat kunjungan diperkirakan akan mencapai puluhan ribu pengunjung. Tri Hartanto dan Agung Hanggara, TVRI Yogyakarta, melaporkan.